Halo Halo teman-teman ya dimana teman berada saya butuh otomotivation sangat heboh ya antara vario 160 dan Yamaha Aerox 155 ini dites dari otomotiv tv juga Ridwan Hanif dan juga UWB dan juga yang lain-lainnya dari UWB terus juga beberapa vlogger-vlogger cek ya termasuk bali motoblog hasilnya hampir-hampir mirip sama ya jadi vario 160 selalu lebih unggul dari top speed ya oke namun menurut Mimin ya antara vario 160 dan Aerox 155 ini sebenarnya memiliki for Roma yang sama jadi hanya model luarnya aja ya balik selera kalau for Roma adalah mendekati hal yang sama Kenapa karena dari power saja sama-sama 11,3 kW cuma Aerox itu digapai di 8000 RPM sedangkan vario di 8500 jadi tentunya Aerox malahan dari power lebih cepat dapatnya ya tentunya di 8000 RPM sedangkan torsinya untuk Aerox 13,9 Jtm di 6500 sedangkan vario torsi 13,8 Jtm di 7000 RPM nah disini eh saya kira vario bisa lebih cepat melesat karena satu di dimensi jadi Aerox itu panjangnya 1980 lebarnya 700 mm dan tingginya 1150 mm disini yang membuat vario lebih bisa melesat mungkin dari terpahan angin yaitu lebarnya lebar vario nya itu di 679 jadi tentunya lebih ramping dan tingginya lebih rendah dari Aerox yaitu 1088 mm ya Nah untuk berat juga Aerox itu yang standar beratnya 122 kg sedangkan vario 115 untuk Aerox yang ABS beratnya 125 kg dan dengan vario yang ABS cuma 117 kg jadi dari sini kalau diadu drag ya tentu hasilnya sobat bisa lihat sendiri ya terus faktor yang pengaruh juga baik akselerasi dan juga top speed yaitu di dimensi ban dimana Aerox bannya itu lebih gambot dari vario ya contohnya Aerox ban depan itu 110-80 ya ring 14 sedangkan untuk vario hanya 180 ring 14 terus ban belakang Aerox itu 140 ring 70 sedangkan vario 120 ring 70 nah jadi dari ban aja bisa juga mempengaruhi akselerasi dan top speed socket meskipun nanti bisa di-upsize ya untuk vario bisa di-upsize banyak juga sampai ke 120 untuk ban depan dan belakang 140 jadi kalau di-upsize akan sama dengan ban standar Aerox saat ini tentunya akan terlihat performanya yang miripnya sedangkan sedangkan ban Aerox kalau di-upsize disini bisa untuk ban depan 120 ya ring 70 ataupun 80 ya maksudnya ban depan Aerox bisa di-upsize 120 70 atau 80 sedangkan ban belakang sampai 150 70 jadi disini kalau ban disamakan pasti performanya juga bisa sama ya jadi kalau menurut saya pribadi antara Aerox dan vario ini performanya sama jadi kembali ke model luarnya saja sesuai selera jadi saya enggak bisa bilang bahwa saya memilih Aerox atau vario enggak mau disebut FBH atau FBY ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih